Itu kemarin merupakan hari bahagia bagi pasangan Rifat Sungkar dan Sisi Prisilya karena mereka baru saja dikaruniai anak kedua. Seperti apa cerita mereka berdua tentang kelahiran anak keduanya ini? Setelah dikaruniai anak pertama beberapa waktu lalu, kini kabar bahagia pun datang kembali dari pasangan Sisi Prisilya dan Rifat Sungkar. Pada tanggal 8 Agustus kemarin menjadi hari yang spesial karena putra kedua mereka telah lahir dengan sehat dan selamat melalui proses persalinan sesar dan diberi nama Mikairo Rely Sungkar. Alhamdulillah prosesnya memang sudah direncanakan karena memang sudah cukup dengan usia kandungannya dan alhamdulillah lagi proses persalinannya dari awal saya masuk rumah sakit ini sampai sekarang semuanya di jalan lancar. Namanya Mikairo Rely Sungkar, beratnya 3,4 kg, panjangnya 5,5 kg. Terus, lucu mirip sama kakaknya benar-benar. Merah warnanya. Keluarannya sangat merah, jadi persis kayak Maika waktu baru lahir merah. Jadi ya nggak kaget lagi sih, karena waktu Maika lahir keluarnya juga warnanya sama. Sebenernya nggak sih, maksudnya kalau untuk kayak arti-arti gitu, apapun nama buat kita artinya baik lah gitu. Cuma kita suka aja sama nama ini, sama nama Mikairo Elmay, eh maaf Elmayka lah ini. Mikairo Rely Sungkar. Jadi kita suka aja, tapi untuk artinya sendiri apa sih sebenernya nggak ada. Karena buat kita semua nama artinya baik. Nggak mungkin karena ada orang tua ngasih nama anaknya yang artinya nggak baik. Melihat jarak usia antara anak pertama dan keduanya yang tidak terlalu jauh, apakah Rifat dan Sisi memang sengaja merencanakannya? Memang sebetulnya sih, dari waktu punya Maika memang ingin cepat punya adik. Tapi memang kita tahu waktu Maika pertama kali juga dapatannya cukup lama. Tapi ya alhamdulillah banget kita nggak nyangka prosesnya habis Maika, kemudian harus dikasih lagi, berarti kan ya di anugerahkan. Jadi kita betul-betul senang sekali. Tambahnya anggota baru dalam keluarganya, Sisi mengaku tidak merasa kerepotan. meskipun dirinya juga harus mengurusi putra pertamanya yang baru berusia satu tahun tujuh bulan. Belum sih, karena kan baru kemarin. Baru kemarin ada baby, terus sampai sekarang masih ngerasa, ih ada satu lagi ya gitu. Tapi paling nggak tega aja, bukan belum berasa repot, tapi ngeliat Maika yang kayak... Karena Maika itu masih asyik. Jadi kalau ngeliat, kayak kemarin ngeliat baby, apakah Kairou lagi nyusu sama aku, lagi minum asyik, Maika itu yang... Melihat keduanya memiliki profesi yang berbeda, lalu seperti apa harapan Sisi dan Rifat untuk kedua jagoannya tersebut? Kalau berdasarkan hitungan matematika sih, kalau ngikutin ibunya, bapaknya lebih senang. Kalau dia kan, kalau jadi pembaraan kan langsung ngodas dulu. Jadi kita punya dua background, ya mudah-mudahan dia bisa ikutin ibunya, ikutin bapaknya, bebas. Justru kalau ibunya pengennya ikutin bapaknya, jadi kan kalau Relly pasti jolak-jolak terus. Nah, kan? Jadi langsung ekonomi itu tadi. Nggak lah, kita kembalikan aja ke anaknya nanti maunya gimana, maunya jadi apa-apa. Sama hal itu positif yang dipilih, pasti kita dukung. Well, semoga anak kedua Sisi dan Rifat dapat tumbuh dengan sehat, dan bisa menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya, ya good people.